Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 sampai di rumah dibentak bukan kan dari seorang tokoh sama istrinya tuh di rumah istrinya sampai di rumah berantem gulet banting biring tuh eksen bukan begitu akhlak tapi akhlak dari batin jadi kita bukan bahasa-bahasa sosial kalau berakhlak itu hanya saya harus begini kenapa? sebab yang namanya akhlak disemakati orang yang berakal kalau orang ganggu ke tetangga biarpun orang kafir mengatakan itu jelek biarpun tidak kenal Nabi Muhammad cuman kita berhubungan dengan tetangga bukan urusannya kita itu bahasa-bahasa sosial tapi Nabi mengatakan kalau kau iman kepada Allah dan hari akhir hubunganmu dengan tetangga yang baik ada hubungannya dengan Allah dan Rasulnya itu yang menyelamatkan kita masuk surga bukan akhlak itu akhlak lahir itu bahasa-bahasa tidak mudah ada seorang 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 pendulis di Amerika sana ternyata menulis tentang bagaimana Anda berbicara wah semuanya akhlaknya Rasulullah judul buku bagaimana menjadi sekretaris yang baik akhlaknya Rasulullah semuanya bagaimana Anda berhasil dan berkomunikasi akhlaknya Rasulullah tapi tidak kenal Nabi Muhammad akhlaknya baik cara lahir berinteraksi dengan manusia yang baik bukan itu yang yang dimaksud dengan akhlak harus ada pancaran dari batin pancaran dari batin maka ikhlu akhlak yang menjadikan kita masuk surga Allah SWT sehingga para ulama membahas dalam ilmu yang namanya ilmu tasawuf begitu sebaliknya orang tidak boleh mengandalkan hanya baik di hati saja ada orang memang baik di hati lembut dengan pokoknya mudah memaafkan dia tidak dendam dan sebagainya akan tetapi ngomongnya ceplos-ceplos ya tidak bisa dong ada aturannya dong sebab berbicara sendiri ada hitungannya jadi lahir batin semua omongan anak Adam itu ada hitungannya di hati aman Allah dan hukuman kecuali untuk zikir kepada Allah dan amar ma'ruf dan imungkar mengajak kepada kebaikan kalau omongan yang lain tidak berguna jadi tidak cukup orang yang penting hati saya baik saya tidak marah saya tidak dendam tapi kalau mau ucap ceplos-ceplos ini jadi adil lahir dan mendapatkan akhlak itu sehingga ilmu akhlak dibahas lebih dalam lagi dalam ilmu tasawuf sehingga dalam ilmu tasawuf ternyata ilmu misalnya tawaduk dan sebagainya tawaduk bukan merundukkan kepala orang merundukkan kepala ternyata paling sombong karena mengatakan orang kok semuanya sombong semua tidak ada yang tawaduk seperti saya ini kan sombong namanya ayo nah oleh kiri kanan orang kok pada masyarakat di depan ustad kok kepalanya ngelongok semuanya iiii sombong tidak ada yang tawaduk seperti saya ini kan rupanya dia merunduk paling itu sombongnya seseorang baik makanya akhlak terbiah Alhamdulillah kita termasuk manhajnya orang yang menekuni dunia terbiah namanya ahli tasawuf ilmu tasawuf tazkiyatul nufus tathirul kulub membersihkan hati bagaimana kita dengan orang tidak benci dan sebagainya sehingga kalau temui senyum-senyum benar bukan senyum bahasa asyik baik itu saja Allah alam disawaf karena waktu karena waktu selamat menikmati